Buku Luka Pertanyaan simpelnya begini, kenapa buku ini diberi judul luka? Kenapa diberi judul luka? Sebenarnya ini bukan buku yang penuh penderitaan, tetapi buku yang memberikan contoh bahwa dendam itu tidak baik untuk siapapun. Jadi kita hidup di dunia ini kan hanya sementara, untuk apa kita membawa dendam, membawa luka-luka? Memang pada intinya awalnya itu cerita tentang luka batin dari seorang pria, bagaimana dia menjalani hidupnya, mencintai seseorang, lalu seorang yang dia cintai berselingkuh dan sebagainya dengan penak-penik kehidupan yang membuat dia merasa terluka sekali sampai pada endingnya, dia tidak punya apa-apa lagi. Jadi orang yang dia cintai itu mengkhianati dia, mengambil semua hartanya dan mengambil anak-anaknya dia yang dia dapatkan juga, yang dia hasil dari pernikahan dia dengan istrinya itu. Pergi dengan laki-laki lain yang sesungguhnya lelaki itu kekasih, kekasih lamanya, yang menyetir kehidupan perempuan ini. Jadi sebenarnya buka luka ini bercerita tentang seorang lelaki yang punya masa lalu menyedihkan mungkin. Dan akhirnya bertemu dengan seorang perempuan yang ternyata perempuan ini juga punya masa lalu yang kelam juga ya. Itu kenapa diberi judul luka? Ya. Oke, apakah buku ini diangkat dari kisah nyata teman atau buka sendiri? Separuh dari kisah ini sebenarnya kisah nyata teman saya gitu. Tetapi saya, karena supaya menarik, jadi diberi bumbu-bumbu lah dengan setting lokasi di Bali, lalu adat istiadat, lalu ditambah dengan dia menjalin hubungan dengan perempuan asing, situasi di kota-kota seperti di Amerika dan sebagainya itu, itu semacam penaknik dari isi novel agar menarik untuk dibaca. Oke. Kalau bunda kan suka mendetailkan bukunya ya, di setiap bukunya, kalau misalkan di luka ini kan tokoh bernama Nyoman, artinya latar belakangnya mungkin Bali ya. Ada nggak sih detail-detail khusus yang bunda masukkan di dalam buku ini? Detail apa? Seperti ada perkawinan, terus hubungan si tokoh dengan yang lainnya gitu. Dalam Nyoman Sabali, semuanya dalam Nyoman Sabali. Iya. Detail yang spesifik itu mengenai perkawinan adat Bali. Jadi di situ saya menjelaskan adat istiadat Bali dalam hal memandang pernikahan itu seperti apa, melihat, menghargai tentang seorang perempuan untuk dinikahi itu cara-caranya seperti apa di dalam buku ini. Jadi tidak hanya sekedar kisah kesedihan-kesedihan saja, tetapi ada unsur kearifan lokal yang saya masukkan. Apakah bukunya Bunda Fani ini selalu berkisah tentang, anggaplah gumanis ya, dan selalu menyedihkan atau emang ada banyak hal yang bunda tulis? Karya-karya saya kebanyakan orang ada yang bilang itu muram ya, sedih gitu, kisah-kisah endingnya. Tetapi saya menganggap kisah yang happy ending juga bagus, tetapi asal dikemas dengan konflik-konflik yang membuat pembaca itu tidak bosan untuk pembaca. Nah kadang-kadang orang kan kepingin selalu happy ending, tetapi hidup itu tidak selalu happy ending. Jadi ada beragam hidup, kadang-kadang endingnya ada yang menderita, ada yang sad ending, yang apa namanya, tragic, tragedy, kayak gitu. Dan itu kehidupan ya? Kehidupan. Nggak selamanya happy ending? Nggak selamanya happy ending. Dan bunda selalu memilih sad ending atau gimana? Saya senang sad ending ya, karena dalam kenyataan hidup ini seperti itu, tidak happy. Tidak happy ya? Iya. Oke, bagi sebagian orang seperti itu mungkin ya? Iya, iya. Tapi sebenarnya apa sih yang selalu ditekankan oleh bunda ketika menulis karya, anggaplah ini ketika menyelesaikan luka, apa sih yang ditekankan dalam buku ini? Dalam buku ini, dalam luka khususnya, saya menekankan bahwa itu tadi saya sebut, dendam itu tidak, jangan kita memelihara dendam dalam hidup kita. Kita kan hidup sementara di dunia ini, siapapun gitu, baik dalam hal ras, suku, dan agama gitu, kita nggak perlu kita mengangkat seperti itu. Jadi saya ingin tekankan bahwa dengan berbagai warna dalam kehidupan, kita bisa hidup dalam harmonisasi yang indah. Bahwa kita melihat bahwa hidup ini, kalau kita menyikapinya dengan hati yang tulus, ikhlas, dan sebagainya, kita akan merasa bahwa kita bermakna dalam menghadapi hidup yang kita jalani ini. Karena sebenarnya semua manusia sama aja ya? Sama. Yang membedakan cuma suku. Suku, dan itu manusia sendiri yang menganggap begitu. Padahal Tuhan tidak membeda-bedakan mau warna apa, suku apa, dan sebagainya, di mata dia itu tetap sama. Karena kita nggak bisa memilih ras kita kan ketika kita lahir. Ras kita, ya. Kita dilahirkan, kita nggak tahu siapa kita kan, dari hasil hubungan orang tua gitu misalnya. Kita nggak tahu kita mau jadi suku apa, dan kita memilih agama apa, kita kan nggak tahu. Kayak gitu. Itu yang diceritakan dalam buku ini ya? Iya, dalam buku itu ya. Kalau misalkan bicara masalah target pembaca, sebenarnya siapa yang ditujukan khusus oleh Buntavani? Umum ya, saya mengharapkan bahwa novel-novel saya itu disukai oleh umum, anak remaja, wanita karir, ibu rumah tangga. Pokoknya siapa aja yang menyukai. Makanya saya menulis dengan gaya bahasa yang tidak berat, tidak sastra sekali. Jadi, tetapi dapat dijangkau oleh semua kalangan maknanya, bisa dimengerti oleh mereka gitu. Kayak gitu. Iya. Kalau pertanyaannya, ada nggak sih perbedaan Buntavani dengan penulis lain? Perbedaannya ya? Atau mungkin keunikan-keunikan, Buntavani selalu menulis buku dengan gaya seperti ini, atau seperti apa? Kalau saya mengangkat cerita itu dari kehidupan sekitar kita. Dari pergaulan, misalnya kita berkumpul dengan teman-teman, saya suka nongkrong di tim misalnya. Dari cerita teman itu saya menemukan, misalnya dia cerita tentang ini, ini saya menemukan, oh ini ada suatu kisah yang bisa diangkat. Atau kita melihat situasi, kayak cerpen saya namanya Au, itu tentang pengamen bisu di dalam bis. Saya memperhatikan itu. Dia dengan, itu kalau menurut filsafat barangkali ya Albert, kamu bilang itu absurd ya. Orang bisu tetapi pengen menjadi pengamen. Apa yang dia perdengarkan kepada penumpang, kepada orang yang mendengarkan? Kan tidak ada. Selain dia cuma berteriak, Au, 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 begitu. Tetapi dari itu dia membuat cirika sendiri. Dan kita akan menemukan dia lagi, oh si Au. Jadi dia ada sesuatu yang istilahnya kreativitas dia itu tercemin dari kebiswanya itu. Terlihat dari kebiswanya. Jadi bisa dibilang kadang Bunda itu menulis sesuatu ketika pernah melihat atau mendengar sesuatu itu ya? Pernah mendengar dan melihat. Kemudian dituangkan dalam cerita itu. Dituangkan dalam cerita. Ditambah dengan bacaan. Ditambah dengan bacaan-bacaan yang mendukung cerita itu ya. Kalau influence menulisnya dari siapa? Dulu mungkin ketika mulai memutuskan untuk menulis gitu. Nah dari orang tua atau dari siapa? Ya awalnya dari ayah saya, Gerson Poik gitu bapak saya. Beliau karena lingkungan kami, masih saya kecil. Di situ di Bali sering kumpul penulis-penulis terkenal kayak Pak Umar Kayam. Lalu ada Pak Rian, Pak N, apa? Yang Rian Tiarno. Bukan, ada Pak Ikranegara. Terus ada penulis-penulis terkenal semua suka ngumpul di rumah. Jadi mereka diskusi. Saya sebagai pendengar. Di rumah apa di Bali? Di Bali, ya. Saya sebagai pendengar dan setiap saat saya mendengarkan apa sih yang mereka bicarakan tentang karya. Karya ini, karya ini, karya ini. Jadi saya penikmat obrolan mereka dan memang saya suka membaca dari kecil. Sudah tumbuh ya dari kecil? Ya, apapun saya mungkin bakat dari orang tua barangkali. Apapun yang saya lihat saya baca. Hau selalu bacaan. Jadi kadang-kadang ada koran bekas juga saya baca sambil jalan gitu. Jadi mungkin tumbuh dari situ. Tumbuh dari situ ya. Dan satu lagi saya suka berhayal. Oke. Itu salah satu syarat menjadi penulis mungkin harus berhayal juga. Cuma harus dituangkan dalam bentuk wujud nyata kayak tulisan. Jangan kita berhayal sendiri nanti kan jadi lain. Pertanyaan terakhir. Iya. Kapan Bunda Fani akan berhenti menulis? Mungkin sampai saya sudah nggak sanggup lagi mencet toots-tots di laptop ya. Dan sampai akhir dari masa saya barangkali begitu ya. Saya akan menulis terus selama saya masih sehat dan kuat. Kalau sudah sakit atau apa dan sebagainya saya nggak berharap saya sakit. Tetapi sampai kapanpun saya akan terus menulis sampai masa tua saya. Dan saya tidak ada di dunia ini lagi gitu. Jadi inilahnya menulis sepanjang. Menulis sepanjang masa. Ya sepanjang hayat. Terima kasih obrolannya Bunda Fani. Sama-sama. Terus sukses dan semoga selalu sehat ya. Sama-sama juga. Itu tadi obrolan kita bareng Fani J. Voigt tentang buku terbarunya yang bergibu Luka. Dan jangan lupa untuk menjawab pertanyaan tentang obrolan Writer Corner kali ini. Pertanyaan bisa dilihat di bawah. Hadiahnya berupa buku Luka penulisnya Fani J. Voigt dengan tanda tangan penulisnya. Sampai jumpa di Writer Corner Alian TV berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.